kita mulai dari perempatan Kaua ya guys ini jalan jalan raya Kediri bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di hari kamar jenawa asli wong Kediri halo apa kabar guys semoga kalian selalu sehat dan selalu mendapat kemudahan dari Allah SWT amin di video kali ini saya mau mengajak kalian melihat progres pembangunan Bandara Andoh Kediri ya guys sebelumnya saya rute melewati bangjung banyakan ke arah barat ya guys ini saya mencoba jalan yang lain yaitu tadi saya mulai dari perempatan Kaua ke barat ini juga mengarah ke area proyek bandara ya guys kalau sebelumnya saya ajak kalian berkeliling di jalan lingkar bandara kali ini saya ingin mencoba atau melihat pelebaran jalan pelebaran jalan ya guys pelebaran jalan atau pembongkaran ini memasuki desa Yaterjo pembongkaran jembatan yang disebelah utara perempatan bola wen seperti apa keseruannya yuk kita ikuti video ini sampai selesai nah perempatan menceng ini kalau ke kiri ke desa Dahu ini saya sebut menceng karena perempatannya tidak simetris ya guys kalau ke kanan bisa ke taman Talasari di desa Wonowasri kita ngambil ke arah yang lurus ke arah barat nah ini perempatan kalau lurus juga ke area bandara kalau ke tanan ke pasaran keringking dan tembus ke jalan layak ke diri nganjuk kita ambil ke arah kiri ya guys ini ke selatan kalau kalian pernah mengikuti atau menonton video saya yang terdahulu saya berkeliling di area bandara di sisi selatan dan timur saya dari arah selatan ke utara ya guys kalau ini kebalikannya dari utara ke selatan nah ini kanan area proyek bandara dan gunung klotok kalau dari sini terlihat jelas ya guys nah jalan ini yang pernah saya ceritakan kali pertama dibangun sangat viral ya guys kalau menjelang sore seperti ini kanan kiri ini penuh orang ya guys tidak peduli panas tidak peduli panas duduk-duduk ngobrol ngopi biasanya yang mendominasi anak-anak muda ya guys nah kalau di sisi perak itu gunung wilis juga kelihatan dari sini videonya sangat bagus ya guys yang membuat menarik pemandangan di sini adalah ada gunung kelotok dan ada gunung wilis nah ini kita sebentar lagi belok ke kiri kalau di depan itu ke kanan jalan yang lama ya guys kita sekarang belok ke kiri ambil ke arah bola wen nah di sebelah kiri saya ini sudah ada alfamat ya guys nah ini kita sudah sampai di desa dahu ya guys sekali lagi ini kita dari arah utara ke selatan nah di depan itu ada pertigaan dahu kalau ke kanan ke terowongan atau mengarah ke proyek bandara nah ada truk yang nongol itu ini ke kanan ke area proyek bandara ke kalipang ya guys nah itu kita terus karena mau melihat proyek proyek pembangunan jembatan ya guys yang dulu saya bilang jembatannya kecil yang mau dibongkar nah ini yang sebelah sebelah baratnya jalan sudah diratakan ya guys nah seperti ini ini mungkin dari arah itu dibuat jalan pertolongan mengarah ke sana itu eskavatornya nanti tembusnya sana ya guys karena jembatan yang di depan ini jembatan kecil ini mau dibangun atau mau dipongkar nah kita mendekat ya guys nah ini guys ini adalah jembatan yang mau dipongkar karena jalan balawan sampai ke pasar gerinking menurut info mau di perlebar besar-besaran ya guys nah seperti ini ini sebentar lagi selama tinggal jembatan yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun sudah menolong atau mempermudah masyarakat melewati jalan ini ya guys nah ini alat berat atau kompaktor yang bertugas memadatkan tanah juga sudah siap beraksi seperti ini guys nanti jalannya jalan pertolongan sementara lewatnya sini oke setelah kita melihat pembangunan proyek jembatan tadi kita mengarah ke Belawen dan nanti kita belok ke kiri ke arah Manyaran ya guys disitu juga ada pelebaran jalan nah di depan itu ada perempatan Belawen yang sangat terkenal bahkan kalian sudah tidak asing lagi dengan jalan ini kalau ke kanan bisa ke Tiron BDI dan ke Parang kalau terus bisa ke pasar Belawen Bukesmas Babatan dan seterusnya ini kita ambil ke arah kiri ya guys ini dari penempatan Belawen mengarah ke timur yaitu mengarah ke banyakan ya guys kalau jalan banyakan Belawen atau Bawen banyakan ini yang separuh sudah dibangun bagus ya guys sudah dicor sudah dilebar kan sekarang proyek yang sekarang mau kita kunjungi ini terusan dari proyek yang terdahulu ya guys nah sebentar lagi kita kita akan sampai di pembangunan proyek pelebaran jalan yang tepatnya di desa manyeran ya guys ini para warga ada yang duduk-duduk sambil menonton orang bekerja nah ini guys babatnya sedang menggali ini mungkin mau dibuat segat atau mungkin untuk menanam kabel ya guys ini kalau ke kiri bisa ke SMPN satu banyak kan kita yang terus nah ini yang sudah diratakan atau yang sudah dilebarkan ya guys ini sudah dipadatkan oleh alat berat pemadat pemadat tanah dan di sebelah kanannya pun juga sudah diratakan nah itu ibunya melihat kita sadar kamera nah kita mencoba terus saja ya guys nah ini nanti setelah diratakan atau dilebarkan jalannya di atasnya ini mau dicor ya guys nah di depan itu juga ada alat berat ya guys ini kompaktor atau pemadat tanah yang seperti tadi tapi ini lebih besar ya guys wow ngeri ini mungkin yang sudah dikerjakan ada sekitar 1 km ya guys nah setelah ini sampai sini kita di stop guys tidak boleh ke arah sana kalau kesana kita tembus ke traffic light banyak ya guys atau bangjo banyak kan mungkin untuk pertolongan jalannya kesini ini ini kita sudah di stop tidak boleh ke timur oh ya kita mencoba ke barat lagi ya guys sebentar nah nah ini alat beratnya alat berat yang untuk memadatkan tanah atau menghilas tanah guys seperti ini ini kalau ada yang capek bungkunya pegel-pegel bisa minta bantuan ini ya guys ini bisa untuk pijet mungkin kalau minta pijet bapaknya itu mungkin gratis halo nah ini guys pemandangan proyek kita mencoba ke arah barat lagi ya guys ini bapak-bapaknya para warga duduk-duduk sambil menikmati sewasana sore nah ini kanan kiri ini yang belum diratakan guys sebentar lagi diurup dan setelah diurup nanti diratakan atau dipadatkan dan setelah itu dicar ya guys nah ini para warga duduk-duduk guys ya memang kalau sore seperti ini memang sangat enak kalau kita duduk-duduk nah ini kita masih terus ke barat kalau di depan itu perempatan bola ya guys setelah kita tadi dari timur melihat proyek pelebaran jalan saya ajak ke kiri nah di depan ini ada pasar bola ya guys ini kalau pagi kanan kiri banyak pedagang ya guys atau penjual kebutuhan sembako ini sangat ramai sekali dan disebelahnya ada bukes mas tiron ini guys disebelah barat ini adalah bukes mas tiron kalau yang ini sdn tiron dan sebelahnya lagi disebelah selatannya ada balai desa tiron kalau ke arah ke selatan sana bisa ke ngesong kali kayam dan babatan oke untuk video kali ini cukup sekian dulu ya guys silahkan subscribe yang belum subscribe like komen dan jangan lupa tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video selanjutnya terima kasih sudah menonton jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye